Anamalia Edutin Man Anamalia Hai Sobat Animals Selamat datang di channel Anamalia Edutin Di channel ini Kita membahas Buku tentang Hewan Yuk simak videonya Selamat menikmati Badat Rinocheros Badat merupakan mamalia besar Yang terkenal dengan panduknya yang ikonik Dan tubuhnya yang besar Mereka juga dikenal Sebagai hewan yang kuat dan kokoh Badat memiliki kulit Yang sangat tebal dan kuat Kulit mereka bisa mencapai Ketebalan hingga 2,5 cm Yang melindungi mereka Dari serangan predator Dan benturan Badat merupakan hewan herbivora Yang artinya mereka Hanya memakan tumbuhan Namun, mereka bisa makan Hingga 150 pon makanan Per hari Banyak sekali bukan? Badat dapat berlari hingga Kecepatan 40 km per jam Meskipun mereka adalah Hewan besar dan berat Hebat bukan? Badat merupakan hewan soliter Yang berarti mereka hidup sendiri Dan jarang berkumpul Dengan hewan badat lainnya Badat memiliki Penglihatan yang buruk Tetapi badat memiliki indera Penciuman dan pendengaran Yang sangat baik Ini membuat mereka mudah Mendeteksi bahaya Dan mencari makanan Tanduk badat terbuat dari Bahan yang sama dengan Kuku dan rambut manusia Yang disebut keratin Tanduk mereka dapat tumbuh Hingga 3 meter panjangnya Panjang sekali ya Tahukah kamu? Apakah benar badat Hanya ada satu spesies? Jawabannya adalah Tidak Ada 5 spesies badat yang berbeda Termasuk badat hitam Badat putih Badat jawa Badat india Dan badat sumatera Habitat badat Badat hidup di berbagai habitat Termasuk savana Hutan hujan Dan padang rumput Mereka biasanya ditemukan Di Afrika dan Asia Badat memakan berbagai jenis tumbuhan Termasuk daun Ranting Dan buah-buahan Mereka bisa menghabiskan Waktu hingga 8 jam per hari Untuk mencari makanan yang cukup Untuk memenuhi kebutuhan mereka Buaya Krokodil Buaya adalah hewan reptil besar Yang hidup di perairan air tawar dan laut Mereka dikenal dengan gigi tajam Dan rahang yang kuat Buaya merupakan predator puncak Di lingkungan mereka Mereka adalah hewan yang sangat kuat Dan berbahaya Buaya memiliki sistem saraf Yang sangat pekah Yang memungkinkan mereka Untuk merasakan getaran di air Dan mendeteksi keberadaan Mangsa mereka Buaya bisa berenang dengan sangat cepat Buaya bisa berenang dengan kecepatan Hingga 32 km per jam Buaya bisa menahan nafas selama 2 jam Atau lebih saat menyelam di air Hal ini memungkinkan mereka untuk berburu di air Dengan lebih efektif Buaya merupakan hewan sosial Meskipun biasanya mereka hidup sendiri Buaya seringkali berkumpul dengan hewan buaya lain Untuk berjemur di bawah sinar matahari Buaya memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat Mereka bisa mencerna tulang Daging Dan bahkan kulit mangsa mereka Tahukah kamu? Apakah benar buaya bisa bergerak cepat saat berjalan di darat? Jawabannya adalah ya Buaya bisa bergerak cepat di darat Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat Daripada saat mereka berenang di air Habitat buaya Buaya dapat hidup di perairan air tawar dan laut di seluruh dunia Termasuk di Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Australia Mereka biasanya ditemukan di sungai, danau, rawa-rawa, dan pantai Buaya merupakan hewan karnivora Buaya predator yang makan daging Mereka memakan berbagai jenis hewan Termasuk ikan, burung, mamalia, dan reptil Beberapa jenis buaya bahkan memakan manusia Meskipun hal ini sangat jarang terjadi Serigala Wolf Serigala adalah hewan mamalia yang termasuk dalam keluarga anjing Mereka dikenal dengan ciri khas bulu tebal dan geraman yang kuat Serigala memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka melalui suara dan gerakan tubuh Serigala seringkali berkomunikasi dengan mengeluarkan suara yang khas seperti seruan, deruan, dan geraman Serigala bisa berlari dengan kecepatan hingga 60 km per jam Dan bisa berlari dalam waktu yang lama tanpa lelah Hal ini memungkinkan mereka untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka Serigala memiliki penglihatan yang sangat baik Mereka bisa melihat dengan jelas dalam kondisi pencahayaan rendah Dan juga bisa melihat warna dengan jelas Serigala bisa hidup dalam kelompok yang besar yang disebut sebagai kawanan Setiap kawanan serigala terdiri dari beberapa serigala yang saling membantu dan mendukung satu sama lain Serigala memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat Mereka bisa mencerna daging, tulang, dan bahkan bulu mangsa mereka Serigala juga merupakan hewan yang sangat teritorial Mereka mempertahankan wilayah mereka dengan sangat kuat Dan akan melawan serigala lain yang masuk ke wilayah mereka Tahukah kamu? Apakah benar serigala memiliki suara yang serupa dengan manusia? Jawabannya adalah ya Serigala bisa mengeluarkan suara yang sangat mirip dengan suara manusia Seperti teriakan, geraman, dan seruan Habitat serigala ialah serigala hidup di berbagai habitat di seluruh dunia Termasuk hutan, padang rumput, dan gurun Mereka biasanya ditemukan di daerah yang jauh dari pemukiman manusia Serigala adalah predator yang makan daging Mereka memakan berbagai jenis hewan Termasuk rusa, kelinci, tikus, dan burung Mereka juga kadang-kadang memakan bangkai atau kesampah yang ditemukan di alam liar Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mereka jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye